Intro Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Fazer Custom Pen Oke, kali ini kita kedatangan motor Vario Motornya ini minta velgnya dicat warna silver dove Dan customernya minta proses pengecatannya tidak terlalu lama Minta proses pengecatannya setengah hari harus sudah selesai Karena customer kita kali ini, dia setiap hari kerja Dia kerjanya di PKS, pabrik kelapa sawit Yang mana sepeda motornya ini setiap hari digunakan untuk kerja Nah, jadi karena dia lagi libur hari ini Velgnya minta dicat warna silver dove Dan untuk proses pengecatannya Saya sarankan menggunakan cat aerosol produk dari D-Tone Premium Dan kebetulan customer kita cocok menggunakan cat aerosol D-Tone Premium Jadi, velgnya ini langsung saja kita bongkar Kemarin teman-teman banyak yang bertanya Kenapa setelah selesai melakukan proses pengecatan Baik velg ataupun bodi motor Di akhir video tidak ditampilkan setelah terpasang pada motornya Untuk jawabannya seperti ini ya teman-teman Kenapa tidak pernah saya tampilkan di akhir video Setelah terpasang pada motornya Karena di tempat saya Motor customer itu selalu kotor ya teman-teman Saat diantar Kenapa selalu kotor? Karena di daerah saya ini, daerah perkebunan Otomatis jalannya banyak jalan yang berlumpur Ataupun jalan tanah Itulah alasannya kenapa tidak pernah ditampilkan Setelah selesai kita bongkar Kemudian untuk prosesnya Yang pertama Media ataupun velgnya ini kita cuci Supaya velgnya ini benar-benar bersih Dari bekas minyak, oli ataupun lumpur-lumpur yang ada di medianya Setelah selesai kita cuci Kemudian lanjut kita lakukan proses pengamplasan Untuk amplas, disini saya menggunakan amplas yang meteran Ataupun yang warna merah Untuk ukuran, disini saya menggunakan amplas ukuran 400 Kenapa harus kita lakukan proses pengamplasan? Fungsi dari proses pengamplasan ini Yaitu supaya cat yang akan kita semprotkan nanti Bisa melekat dengan maksimal Supaya catnya tidak mudah terkelupas Setelah selesai dilakukan proses pengamplasan Kemudian dikeringkan Setelah kering Sebelum dilakukan proses pengecatan Di bagian bandnya Ini kita tutupi terlebih dahulu Supaya tidak terkena semburan-semburan catnya Untuk menutupinya Bisa menggunakan kertas Untuk kertasnya bebas Kertas apa saja Bisa menggunakan bekas kartu remis seperti ini Untuk caranya tinggal kita selip-selipkan saja Di bagian celah-celah velgnya Untuk caranya Anginnya ini kita kempesin sedikit Supaya kartunya bisa kita selipkan Setelah bagian bandnya ini sudah selesai Kita tutupi Kemudian untuk proses yang berikutnya Yaitu kita lakukan proses pengecatan dasar Ataupun cat epoksi Untuk cat dasar atau cat epoksi Produk dari Dittone Premium Yaitu Primer Cree Kodenya 9120 Kenapa kita harus melakukan proses cat dasar Ataupun cat epoksi Fungsi dari cat dasar atau cat epoksi ini Yaitu sebagai dasaran cat Ataupun sebagai fondasi Supaya base code ataupun cat intinya Tidak mudah terkelupas Nah Jadi untuk cat dasar atau cat epoksi ini Bagi saya pribadi Proses ini sangat wajib ya teman-teman Tidak boleh dilewatkan Setelah proses cat dasar atau cat epoksi ini sudah selesai Kemudian dikeringkan Untuk lama pengeringan di cuaca normal Sekitar 30 menit Ataupun setengah jam Cat epoksi ini sudah kering ya teman-teman Kemudian untuk proses yang berikutnya Disini akan kita semprot warna silver Kodenya 9124 Dan seharusnya sebelum disemprot warna silver Ini cat epoksinya harus dilakukan proses pengamplasan terlebih dahulu ya teman-teman Untuk hasil lebih maksimalnya Tapi karena customer saya mintanya harus cepat selesai Jadi disini tidak saya lakukan proses pengamplasan Nah yang jadi pertanyaan Apakah jika tidak dilakukan proses pengamplasan Akan awet Untuk pengalaman saya Selama ini yang sudah saya lakukan Meskipun tanpa dilakukan proses pengamplasan Masih terbilang aman Tetapi kalau sesuai dengan prosedurnya Cat epoksinya ini wajib dilakukan proses pengamplasan terlebih dahulu ya teman-teman Sebelum naik ke cat intinya Oke jika proses pengecatan warna silvernya ini sudah beres Kemudian kita keringkan terlebih dahulu Untuk lama pengeringan kurang lebihnya sekitar 20 menitan Cat silvernya ini sudah kering dan juga siap dilakukan proses pengekliran Untuk clear code disini kita menggunakan clear doff kodenya 9130 Jika teman-teman untuk hasilnya pengen yang gloss ataupun mengkilap Bisa menggunakan clear gloss plus aktifator kodenya 9128 Untuk mendapatkan hasil yang maksimal Proses pengeklirannya ini dilakukan minimal 2 kali ya teman-teman Setiap kali proses pengekliran diberi jeda kurang lebihnya sekitar 10 sampai 15 menitan Oke teman-teman Untuk hasilnya seperti ini setelah selesai kita lakukan proses pengecatannya Warna silver 9124 ditimpah menggunakan clear doff 9130 Untuk proses pengecatannya ini sangat ekonomis sekali Buat teman-teman yang pengen ngecat motornya sendiri Dan ini sangat pas di kantong teman-teman yang masih sekolah Dan untuk cat yang dibutuhkan disini hanya memerlukan 3 kaleng Untuk velek depan belakang 1 kaleng cat epoxy atau primer grey 9120 Kemudian 1 kaleng cat silver 9124 Dan juga 1 kaleng clear 9130 Oke buat teman-teman pemula ataupun teman-teman yang baru gabung di channel ini Jika teman-teman ingin sukses di bidang pengecatan Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya Like, komen, dan share Serta aktifkan tombol notifikasinya Yang tujuannya supaya nanti teman-teman tidak ketinggalan Apabila saya upload video-video menarik yang selanjutnya Karena di channel ini saya akan terus berbagi trik-trik dasar di seputaran pengecatan Yang saya khususkan buat teman-teman pemula Oke teman-teman cukup sekian dari saya Fajar Custom Pen Semoga video ini bisa bermanfaat Salam sukses selalu dan sampai jumpa di video-video selanjutnya Thank you Terima kasih telah menonton